Pas carobohnya Gilder Flyover Bantayan, Dirjen PUPR tegur Balai Besar Jalan dan pihak kontraktor pembangunan flyover yang seharusnya bisa memperhitungkan teknis terkait keselamatan kerja proses pembangunannya. Pas carobohnya Gilder dan Kren Launcher yang terjadi di proyek pembangunan jembatan flyover Bantayan, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Moraenim, Dirjen Bina Barga Kementerian PUPR mengunjungi lokasi kejadian. Kunjungan ini guna memastikan proses evakuasi dan memeriksa masalah dan penyebab saat insiden terjadi. Pihak Kementerian PUPR juga sudah menegur pihak Balai Besar Jalan dan penyedia jasa kontraktor yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan flyover. Dirjen Bina Barga Kementerian PUPR Hedy Rahardian mengatakan, kunjungannya bersama jajaran memastikan kondisi yang terjadi dan memenuhi kewajiban untuk semua hak dari pekerja yang menjadi korban, pihaknya juga sudah menegur semua pihak yang terkait dan menyesalkan atas semua yang terjadi. Dari hasil pemeriksaan sementara, salah satu penyebab tergulingnya Gilder lantaran adanya getaran kuat dari kereta api yang saat pengerjaan melintas persis di bawah kren launcher hingga Gilder bergeser dan jatuh. Memastikan tadi kepada Kepala Balai, kepada penyedia jasa agar hak-hak pekerja, baik yang meninggal dunia maupun yang sakit untuk diselesaikan, dipenuhi, menginstresikan kepada Kepala Balai dan Jalan Satu KPK memberikan teguran kelas kepada penyedia jasa. Kemudian juga kami menginstresikan kepada penyedia jasa untuk melakukan evaluasi meluruh terhadap sistem manajemen keselamatan. Meski adanya peristiwa yang memakan korban jiwa, Dirjen Bina Marga memastikan kepada pihak penyedia jasa kontraktor untuk tidak mengelur waktu yang lama dalam menyelesaikan pembangunan flyover tersebut. Pihak terkait juga harus bertanggung jawab atas semua kerugian dan santunan yang dialami oleh korban dari peristiwa tersebut. Mardian Syah, BAL TV